Intro Perkenalkan, saya Tifa Sabinasitorus dengan NIM 4211141026 akan memamparkan hasil modul ajar beserta LKPD yang saya buat berbasis etnopedagogik Ada pun materi yang ada pada modul ajar biologi berbasis etnopedagogik saya yaitu materi bioteknologi dengan jenjang sekolah SMA kelas 12 alokasi waktu 1x2 jam pelajaran Kompetensi awalnya yaitu peserta didik memahami keterkaitan antara peranan virus pada mahu hidup sebagai salah satu agen bioteknologi Ada pun sarana dan prasarananya yaitu sarananya lembar aktivitas siswa, laptop, infokus beserta prasarananya yaitu buku siswa IPA kelas 12 Modal pembelajaran yang saya gunakan pada modul ajar ini adalah tatap muka dengan menggunakan metode problem based learning atau PBL Ada pun tujuan pembelajaran pada modul ajar ini yaitu menganalisis prinsip dasar bioteknologi dengan tepat dan menganalisis kemanfaatan produk bioteknologi konfesional dengan tepat Asesmen pengetahuan dilakukan melalui asesmen diagnostik kognitif, asesmen formatif, asesmen sunatif berupa tes tertulis, asesmen keterampilan dilakukan saat praktikum atau presentasi kelompok, dan asesmen sikap dilakukan melalui observasi saat diskusi Ada pun langkah-langkah dalam pembelajarannya yaitu kegiatan awalnya 10 menit di mana guru mempersiapkan siswa untuk siap dalam melaksanakan pembelajaran Selanjutnya guru mengajak murid untuk melakukan kegiatan memeriksa perasaan diri agar dapat menyatakan perasaan mereka hari ini dan memastikan mereka siap belajar Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik mengenai fermentasi seperti bagaimana peran bakteri dan jamur dalam proses fermentasi makanan atau sebelumnya guru memberikan pertanyaan seperti apakah kalian pernah memakan makanan dari hasil fermentasi Selanjutnya guru menamparkan tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan prinsip dasar bioteknologi dan mengananisis manfaatan produk bioteknologi Selanjutnya peserta didik mengamati tayangan video produk hasil fermentasi adonan oleh kue keranjang Selanjutnya guru membagikan LKPD 1 yaitu prinsip bioteknologi konfesional untuk tujuh kelompok homogen yang telah dibagi Ada pun kelihatan intinya yaitu yang pertama ada orientasi peserta didik kepada masalah dimana peserta didik mengidentifikasi masalah berupa hal yang mungkin terjadi dalam proses pembuatan kue keranjang sehingga produk bioteknologi yang dihasilkan gagal Kan sebelumnya peserta didik diminta untuk mengamati video yang diberikan oleh guru Nah selanjutnya guru akan menyuruh peserta didik untuk mengidentifikasi masalah berupa hal yang mungkin terjadi dalam proses pembuatan kue keranjang sehingga produk yang dihasilkan itu gagal Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dimana peserta didik dibimbing aktif untuk terlibat dalam diskusi kelompok dengan mengidentifikasi permasalahan dari produk bioteknologi konfesional yaitu kue keranjang yang telah diamati Kemudian peserta didik membagi tugas untuk mencari referensi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah atau solusi terkait bioteknologi konfesional Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok dimana peserta didik dipicu untuk mengajukan pertanyaan apabila terdapat permasalahan yang kurang dipahami Selanjutnya guru mempersilahkan siswa untuk menuliskan solusi-solusi yang sudah disusun dalam LKPD selama proses diskusi dengan anggota kelompoknya Dan yang ketiga peserta didik melakukan penyelidikan dan berdiskusi untuk mencari sumber dan menuangkannya di dalam LKPD hasil penyelidikan Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya dimana setiap kelompok menyajikan hasil diskusi mereka tentang bioteknologi konfesional yaitu kue kerancang dalam bentuk media kreatif seperti poster Selanjutnya guru memimbing peserta didik dalam membuat hasil diskusi kelompoknya Yang terakhir yaitu menganalisi dan mengevaluasi proses pemacalan masalah Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya Guru memimbing presentasi dan mendorong kelompok untuk memberikan tanggapan dan saran serta penghargaan bagi kelompok yang telah melakukan presentasi Selanjutnya guru berserta peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari serta membuat rangkuman dengan masukan yang didapatkan dari hasil diskusi Kita masuk ke kegiatan penutup dimana Peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi kegiatan pembelajaran Peserta didik diberi tugas membaca materi berikutnya Dan peserta didik berdoa, guru mengucapkan salam Disini saya membuat refleksi peserta didik dan guru Dimana refleksi peserta didik itu mengajak peserta didik untuk berdiskusi hal-hal apa yang telah dipelajari Hal-hal apa yang masih belum dipahami tentang bab bioteknologi Yang kedua meminta peserta didik menyampaikan pembelajaran apa yang mereka perlu lakukan pada bab ini Dan menekankan pada peserta didik manfaat belajar pada bab ini Ada pun refleksi guru yaitu apakah kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik Apa yang harus diperbaiki dari kegiatan pembelajaran Dan konsep-konsep apa yang sulit dipahami oleh peserta didik Berikut adalah LKPD bioteknologi berbasis etnopedagogi yang saya buat Yaitu pembuatan kue keranjang Disini saya paparkan ada tujuan pembelajaran beserta ringkasan materinya Kemudian terdapat petunjuk yang saya buat pada LKPD ini Terdapat tujuh pertanyaan yang kemudian sesuai akan menjawabnya secara berkelompok Dimana pertanyaan pertama itu Saya menanyakan tentang kue keranjang Apakah kue keranjang tersebut merupakan bioteknologi konvensional atau modern Karena sebelumnya saya sudah memberikan video Mengenai pembuatan kue keranjang Disini saya akan memberi pertanyaan Apakah kue keranjang merupakan bioteknologi konvensional atau modern Kemudian pertanyaan kedua Apakah perbedaan antara bioteknologi konvensional maupun modern Kemudian saya bertanya tentang prinsip dasar dalam bioteknologi konvensional Selanjutnya saya bertanya tentang alat dan bahan dalam pembuatan kue keranjang Selanjutnya saya bertanya tentang faktor kegagalan dari inovasi produk bioteknologi Setelah melihat video yang saya beri Kemudian saya bertanya apa solusi yang kelompok tawarkan dalam kegagalan dari inovasi produk bioteknologi Kemudian pertanyaan terakhir Saya bertanya apakah prosedur yang saya tampilkan pada LKPD saya itu merupakan inovasi dalam bioteknologi Terima kasih telah menonton!